Intro Amerika Serikat secara teknis telah masuk ke dalam jurang resesi usai mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus selama 2 kuartal berturut-turut. Meski demikian, masuknya AS ke dalam resesi masih menjadi perdebatan. Menteri Keuangan AS Janet Yellen pun bersikeras bahwa ekonomi AS berada dalam keadaan transisi dan bukan resesi. Terkait hal ini, Bank Sentral AS atau The Fed tidak begitu peduli bahwa AS mengalami resesi ekonomi di tengah kebijakan suku bunga acuan yang agresif. Presiden The Fed Bank of Minneapolis, Neil Kashkari mengaku, dirinya tidak begitu peduli dengan resesi lantaran The Fed masih berfokus mengatasi inflasi yang terus melonjak di negara itu. Sebagai informasi, inflasi AS pada Juni 2022 melonjak ke rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir, yaitu naik 9,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di saat yang sama, pasar tenaga kerja AS tetap kuat, tercermin dari tingkat pengangguran nasional yang rendah yaitu 3,6 persen. Kashkari menyebut, yang menjadi permasalahan adalah bahkan di pasar kerja yang kuat, inflasi melebihi pertumbuhan upah. Sehingga, banyak orang Amerika merasakan pemotongan upah fungsional karena biaya hidupnya meningkat secara nasional. Ia lantas mengungkapkan bahwa mengurangi inflasi merupakan tujuan utama The Fed saat ini. Lebih lanjut, Kashkari menekankan bahwa The Fed akan melakukan apapun untuk menjinakkan inflasi AS. Sebab, kondisi AS saat ini disebut masih jauh dari target mencapai laju perekonomian dengan inflasi di kisaran 2 persen. Sebagai informasi, The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 4 kali pada tahun ini dengan total kenaikan 2,25 persen. Kemungkinan besar The Fed masih akan terus menaikkan suku bunga hingga akhir tahun. Terima kasih telah menonton!